Memirsa tindak pencurian menghebohkan Akademika Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Pelaku pencurian dengan modus geser tas beraksi di kantin Fakultas MIPA. Mencuritas berisi laptop, iPad, dan juga dompet. Video ini viral. Kamera CCTV merekam pencurian modus geser tas di kantin Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, FMIPA, Universitas Indonesia, Depok. Pelaku menggunakan kakinya untuk menarik tas milik seorang mahasiswa yang tergeletak di lantai. Pelaku kemudian menyamarkan tas itu dengan jaketnya dan kabur. Korban dan teman-temannya asik ngobrol tak menyadari perbuatan pelaku. Namanya dia itu ngobrol banget, asik ngobrol nggak lama, nggak sadar sama sekali. Pas sadarnya pas pelaku itu ilah, ini kabur, taruh, baru sadar. Ngomong ke saya, bang, tas nggak? Saya bilang nggak tahu, bang. Saya bilang gitu kiring. Tas korban berisikan laptop, iPad, dompet, dan buku termasuk arsip kemahasiswaan. Pelaku pencurian diduga orang luar kampus. Pekerja setempat pengaku tidak mengenalinya, bukan pelanggan tetap. Kasus pencurian modus geserta skrapkali terjadi di kantin atau restoran yang ramai. Pemilik lengah dan meletakkan tasnya di sembarang tempat. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizki, N News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!